Dari jembatan di tengah hutan hingga di pegunungan, banyak tersebar berbagai jembatan yang sangat berbahaya di dunia ini. Dengan fungsi yang sama, yaitu menghubungkan dua daerah yang terpisahkan oleh jurang maupun sungai, nyatanya jembatan memiliki desain yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari mereka yang dibangun dengan teknologi sederhana yang membuat orang ngeri untuk menyeberanginya. Jika kamu tipe orang yang takut ketinggian, ada baiknya jangan melintasi jembatan ini, guys. Dan berikut ini beberapa daftar jembatan yang paling berbahaya di dunia. Salah satu jembatan yang paling berbahaya di dunia adalah Hussaini Bridge. Jembatan ini terbuat dari tali dan papan. Bila ada angin berhembus, jembatan akan bergerak. Setidaknya sudah ada 10 orang yang tewas saat melintasi jembatan, menurut laporan penduduk setempat. Jembatan tersebut berada di atas Danau Borit di Hunza atas. Ya, meskipun terlihat berbahaya, bagaimanapun, Hussaini merupakan jembatan yang relatif aman dan telah menjadi sesuatu yang menarik perhatian wisatawan, guys. Bahkan banyak turis datang ke jembatan ini hanya untuk mengambil foto saja tanpa berjalan di atasnya. Namun bagi masyarakat setempat, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka masih secara teratur memanfaatkan jembatan mematikan itu, bahkan membawa muatan besar saat berjalan menyebrang. Aduh, ngelihatnya aja udah ngeri sih, guys. Berketinggian 1.200 kaki di atas permukaan tanah, jembatan ini menyajikan pemandangan yang menakjubkan, yang dapat kamu nikmati dari berbagai sisi, itupun bila kalian punya nyali besar dan tidak takut ketinggian, ya, guys. Royal George pernah menerima penghargaan sebagai jembatan tertinggi di dunia pada tahun 2001 hingga 2012. Jembatan ini membentang sepanjang 384 meter atau sekitar 1.260 kaki. Melintasi Royal George yang megah di Colorado dengan sungai Arkansas yang berada di bawahnya. Jika kamu ke British Columbia, akan menemukan jembatan gantung Capilano. Ini adalah jembatan penyeberangan 70 meter atau 930 kaki di atas sungai Capilano. Capilano Suspension Bridge adalah sebuah jembatan gantung sederhana yang membentang di atas sungai Capilano di Distrik Vancouver Utara, British Columbia, Kanada. Jembatan yang menarik lebih dari 800 ribu pengunjung per tahun ini memiliki panjang 137 meter dan berada pada ketinggian 70 meter. Selain itu, jembatan ini juga menawarkan panorama hutan cemara yang hijau. Jembatan ini awalnya dibangun pada tahun 1889 oleh George Hibah McKay, seorang insinyur sipil asal Skotlandia untuk Vancouver. Capilano Suspension Bridge pada awalnya terbuat dari tali rami dengan dek dari papan cedar, kemudian digantikan dengan jembatan kabel kawat pada tahun 1903. Jembatan lain yang memegang rekor adalah Sky Bridge Langkawi di Malaysia. Jembatan ini terletak di puncak Gunung Macenjang dan berukuran panjang 125 meter ini adalah jembatan melenggung terpanjang di dunia. Jembatan ini berketinggian 3.281 kaki atau setara dengan ketinggian Birch Kaliwa. Selama konstruksinya, helikopter digunakan untuk mengangkat bagian-bagian yang telah dibuat sebelumnya ke tempatnya. Di salah satu daerah di China, tepatnya di Gunung Thai, Provinsi Shandong, ada susunan batu-batu yang membentuk jembatan unik. Jembatan yang sejatinya susunan batu-batuan di atas gunung itu menjadi tampak indah dan menarik para wisatawan untuk mengunjunginya. Jembatan yang sejatinya adalah susunan batu-batu alami itu diberi nama Immortal Bridge. Para backpacker menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata di negeri tirai bambu itu. Menurut masyarakat setempat, jembatan itu jelas bukan buatan manusia karena terdiri dari batu-batu yang sangat besar. Terima kasih telah menonton!